Halo Assalamualaikum, kali ini saya akan berkisah tentang makna dibalik kata Alhamdulillah ala kulihal Seperti apa kisahnya? Kita simak yuk Ada seekor burung yang hidup di padang pasir, sedang sangat sakit, tidak ada bulu, tidak ada makan dan minum, tidak ada tempat tinggal Suatu hari seekor burung merpati lewat, jadi burung yang tidak bahagia itu menghentikan burung merpati dan bertanya Mau pergi kemana? Merpati itu menjawab, aku akan pergi ke surga Maka burung yang sakit itu berkata, tolong cari tahu kapan penderitaanku akan berakhir Burung merpati itu berkata, tentu aku akan melakukannya Dengan mengucapkan selamat tinggal kepada burung yang sakit, burung merpati melanjutkan perjalanannya mencapai surga Dan membagikan pesan burung yang sakit itu kepada malaikat di pintu surga Malaikat itu berkata, selama tujuh tahun ke depan, hidup burung tersebut harus menderita seperti itu Tidak ada kebahagiaan sampai saat itu Burung merpati berkata, ketika burung yang sakit mendengar ini, dia pasti berkecil hati Bisakah Anda menyarankan solusi apapun untuk ini? Sang malaikat menjawab, katakan padanya untuk selalu mendoakan ini Alhamdulillah ala kulihal Burung merpati itu bertemu dengan burung yang sakit lagi dan menyampaikan pesan malaikat itu kepadanya Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri dulu Saya Irena Rajiman Saya adalah seorang penulis di aplikasi Vizio Bila Anda nanti merasa bermanfaat dengan postingan ini, silakan follow saya Like, komen, share, dan save agar postingan ini tidak hilang dari beranda Anda Saya lanjutkan kembali Setelah tujuh hari, merpati itu lewat lagi Dia melihat burung yang sakit itu sangat senang Bulunya tumbuh di tubuhnya, tanaman kecil tumbuh di daerah gurun Kolam kecil, air juga ada di sana Burung itu bernyanyi dan menari riang Merpati itu tercengang Malaikat telah mengatakan bahwa tidak akan ada kebahagiaan bagi burung itu selama tujuh tahun ke depan Melihat keadaan ini, burung merpati pergi mengunjungi malaikat di gerbang surga Burung merpati itu mengajukan pertanyaan kepada malaikat Sang malaikat menjawab Ya, memang benar, tidak ada kebahagiaan untuk burung itu selama tujuh tahun Tetapi karena burung itu selalu mengucapkan Alhamdulillah Allah Kulihal Dalam setiap situasi, maka hidupnya berubah Ketika burung itu jatuh di atas pasir panas, ia berkata Alhamdulillah Allah Kulihal Ketika tidak bisa terbang, ia berkata Alhamdulillah Allah Kulihal Ketika haus dan tidak ada air di sekitar, dia berkata Alhamdulillah Allah Kulihal Apapun situasinya, burung itu terus mengulang Alhamdulillah Allah Kulihal Dan karena itu, tujuh tahun dihapuskan dalam tujuh hari Ketika saya mendengar cerita ini, saya merasakan perubahan besar Dalam cara saya merasakan berfikir, menerima, dan melihat kehidupan Saya mengadopsi kalimat ini dalam hidup saya Apapun situasi yang saya hadapi, saya mulai mengucapkan ini Alhamdulillah Allah Kulihal Hal ini membantu saya mengubah pandangan saya dari apa yang saya tidak punyai Apa yang saya miliki dalam hidup saya Jika sakit kepala, saya ucapkan Alhamdulillah Allah Kulihal Terima kasih atas tubuh saya yang lain Yang baik-baik saja, yang sehat Dan saya perhatikan bahwa sakit kepala itu tidak mengganggu saya sama sekali Dengan cara yang sama, saya mulai gunakan kalimat ini dalam hubungan saya Baik keluarga, teman, tetangga, kolega, keuangan, kehidupan sosial, bisnis, dan semua hal yang dapat saya ceritakan Saya berbagi cerita ini dengan semua orang yang saya hubungi Dan itu membawa perubahan dalam perilaku mereka juga Kalimat sederhana ini benar-benar memiliki dampak yang mendalam pada hidup saya Saya mulai merasakan betapa beruntungnya saya Betapa bahagianya saya Betapa hidup adalah baik Mari kita ulangi kalimat ini secara terus-menerus untuk mengalami pergeseran dalam hidup kita Alhamdulillah Allah Kulihal Adalah kata atau kalimat yang selayaknya kita ucapkan saat kita menerima sesuatu hal dalam hidup kita yang tidak menyenangkan Bila kita menerima sesuatu yang menyenangkan Kita ucapkan Alhamdulillah Tapi saat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan Maka ucapkanlah Alhamdulillah Allah Kulihal Jadi bersyukurlah dalam segala hal dan lihatlah perubahan mulai terjadi dalam diri kita Ada kuasa dalam bersyukur Alhamdulillah Allah Kulihal Segala puji bagi Allah untuk segala sesuatu Disclaimer Kisah ini bukan diambil dari hadis ataupun riwayat apa Maka jangan bertanya dalil Kisah ini dikisahkan agar kita semua dapat mengambil ibroh dari kekuatan bersyukur yang luar biasa apabila kita aplikasikan dalam kehidupan kita Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kisah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh